Roket yang dikirim SpaceX untuk menjemput dua astronaut yang terdampar di stasiun luar angkasa internasional ISS akhirnya tiba. Sebelumnya kedua astronaut itu terdampar akibat pesawat menjemput Boeing bermasalah. Kapsul SpaceX yang ditumpangi Huck dan Gurbunov berhasil dibuka pada minggu pukul 7.00 atau 4.00 malam waktu Amerika Serikat. Tak lama setelah sampai Williams, Wilmore dan tujuh anggota awak lainnya yang saat ini berada di ISS melakukan penyambutan Huck dan Gurbunov. Huck dan Gurbunov meluncurkan atau meluncur di atas kapal kru Dragon Sabtu sore dari stasiun angkatan luar angkasa Acap Canveral di Florida, Amerika Serikat. Sebelumnya astronaut Nick Huck dari NASA dan Alexander Gurbunov dari Rusia menjemput Butch, Wilmore dan Sunni Williams. Yang belum bisa pulang ke bumi karena wahana Boeing Starliner yang membawa mereka bermasalah pada 5 Juni lalu. Kedua astronaut yang terdampar baru akan pulang Februari tahun depan. Ini karena NASA merotasi kru mereka di ISS setiap kurang lebih 6 bulan sekali. Artinya Huck dan Gurbunov harus menyelesaikan tugas mereka dulu di ISS sampai akhir Februari mendatang. I had a smooth ride up here. And so first off I just want to say thank you to the teams that got us ready to fly freedom to the station. And it was an awesome ride. And coming through the hatch and seeing all the smiles and as much as I've laughed and cried in the last 10 minutes, I know it's going to be an amazing expedition. So I'm really looking forward to getting to work up here. So I'm very happy to be here in this huge, amazing laboratory, International Space Station. And I'm looking forward to working with this crew, Expedition 72, and with people who are supporting us on the ground. MCC Houston, MCC Moscow. And this is the first time I got yourdoc. But I'm looking forward to working with this crew. Bece-what-никup period. And I could travel time to make me think about it in an medicinal health EVERYTOK effort. And I'm like black people. Terima kasih.